Memperingati World Cleanup Day 2021, pemerintah Kabupaten Cianjur ajak masyarakat turun ke jalan melakukan aksi bersih-bersih mulai dari saluran sungai, jalan protokol, hingga alun-alun menjadi sasaran aksi bersih-bersih tersebut. 11 lokasi menjadi target kegiatan bersih-bersih kali ini, mulai dari saluran sungai, jalan protokol, fasilitas umum, sampai alun-alun turut dibersihkan. Menjadi mementum dalam menggugah kepedulian akan lingkungan khususnya penanganan sampah, masyarakat pun diminta untuk dapat peduli akan lingkungannya. Dengan tema bersatu untuk Indonesia bersih, lingkungan yang terjaga dinilai dapat menunjang kesehatan sehingga terhindar dari paparan COVID-19. Sejauh ini, Pak Kani, untuk kepedulian masyarakat sendiri tentang lingkungan, seperti apa untuk pembuangan sampah dan sebagainya? Berkali-kali dan kita sering himbong kepada masyarakat yang paling utama kali membantu kita masyarakat dalam jam membuang sampah mulai dari pukul 6 sore maghrib sampai dengan pukul 4 atau 5 pagi. Setelah itu tidak ada lagi pembuang sampah, itu yang selalu kita himbong. Alhamdulillah berkali-kali, Bu Neneng sendiri, Bu Kabit, menempatkan orang-orang di titik-titik rawan, supaya jangan sampai ada lagi yang membuang sampah di luar jam. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk lebih peduli terkait penanganan sampah, terlebih sampah plastik. Membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, memilih dan memilah sampah, dan memanfaatkannya menjadi barang yang berguna melalui bank sampah. Heri Setiawan, Bandung TV